Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Gunnerspace yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita agenda besar transfer Arsenal. Arsenal tidak akan berpangku tangan pada bursa transfer Januari 2022 yang akan datang. Arsenal mungkin akan sibuk seperti yang terjadi pada awal musim 2021-2022 lalu. Arsenal sangat sibuk pada awal musim lalu. The Gunners membeli Auron Ramsdale, Ben White, Albert Sambilokonga, Martin Odegaard, Takehi Roto Miasu, dan Nuno Tavares. Arsenal menghabiskan hampir 140 juta pounds untuk pemain baru. Di sisi lain, Arsenal melepas Willian, Alex Runnerson, Hector Bellerin, Lucas Toreria, Ray Snelson, dan Juwilok. Mereka meninggalkan klub dengan status transfer permanen maupun pinjaman. Lantas seperti apa rencana Arsenal pada bursa transfer Januari 2022 nanti? The Gunners berada dalam kepercayaan diri yang baik. Mikael Arteta dan Edu sempat berada dalam tekanan karena hasil buruk dan pemain baru yang dibeli. Tapi kini Arteta dan Edu telah mendapat kepercayaan penuh. Tapi berbaikan performa membuat klub dan fans yakin dengan rencana jangka panjang Arteta dan Edu. Pihak klub akan kembali meladani permintaan Arteta untuk mendatangkan pemain baru. Menurut The Athletic, Arteta belum secara spesifik mengajukan nama pemain baru. Tapi jika mengajukan pada rencana jangka panjang, Arteta dan Edu ingin membawa setidaknya satu pemain bintang setiap bursa transfer. Saat ini Arteta punya kecemasan soal komposisi lini depan. Lacazette mungkin pindah musim depan dan Aubameyang makin dimakan usia. Arteta ingin mendapatkan seorang mesin gol yang usianya masih produktif. Spekulasi kian liar lantaran ex-Olympic Lyon tersebut menolak, mengambil lebih lama di Emirates Stadium. Ia pun berpotensi untuk hengkang dengan status gratisan. Tercatau dua raksaksa Liga Italia AC Milan dan Inter Milan saling sikut untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 30 tahun tersebut. Selain itu, Barcelona juga tak mau kalah. Bahkan Sofie Hernandez dilaporkan menyasar Lacazette untuk memperkuat sektor penyerangnya. Dengan harga tebus relatif terjangkau, bahkan gratisan Lacazette bikin Sofie kepincut untuk membawanya ke Kemno. Bagi tim Catalan, kedatangan Lacazette bisa menambal absennya dua striker Barcelona, Sergio Aguero dan Martin Bradway. Sayangnya, niat Blaugrana tampaknya berakhir hampa setelah Lacazette dikabarkan lebih tertarik membela klub rival Barcelona, yakni Atletico Madrid. Menurut sebuah laporan dari outlet Catalan El Nacional, Alexander Lacazette sudah punya planning jelas mengenai masa depannya jika ia meninggalkan Arsenal akhir musim nanti. Bomber Perancis tersebut ternyata memutuskan untuk merapet ke Wanda Metropolitano. Markas Atletico Madrid ketimbang bergabung dengan Barcelona. Faktor internador Los Reciblancos, Diego Simeone disebut-sebut jadi alasan terkuat mengapa Lacazette lebih tertarik berseragam Atletico Madrid ketimbang Barcelona. Jika gosep tersebut benar, tentu bakal membawa angin segar bagi Los Reciblancos, yang tengah mencari lowongan striker anya. Saat ini, Atletico Madrid membutuhkan sosok bomber berpengalaman untuk menjadi suksesor Luis Suarez, yang berada di usia senja. Sejatinya, Atletico Madrid masih punya Matheus Cunia. Namun pemain berpaspor Brazil tersebut belum memasukkan Simeone sejak diboyong dalam cedila transfer musim panas lalu. Tak pelak jika Lacazette adalah sosok yang pas untuk menggantikan Suarez. Tercatat, meski umurnya memasuki kepala tiga, namun Lacazette masih terbukti gacor di depan gawak. Selama 168 penampilannya untuk tim Meriam London, Lacazette telah mengkoleksi 68 gol serta 29 asis. Selain Lacazette, Arsenal juga tengah menimbang masa depan William Saliba. Pada awal musim 2021-2022 lalu, Arteta menilai Saliba belum layak berada di tim utama. Tapi, Arteta sudah berubah pikiran. Performa apik Saliba bersama Marseille mendapat apresiasi tinggi dari Arteta. Pemain 20 tahun itu dianggap berkembang pesat dan siap untuk Arsenal musim depan. Saliba akan mendapatkan kontrak baru dari Arsenal. Saliba dibeli Arsenal dari Saint Etienne pada musim 2022-2021 lalu dengan harga 27 pounds. Namun Saliba kemudian segera dipinjamkan ke klub-klub asalnya.